bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini admin kembali berbagi kabar gembira buat rekan-rekan yang tidak mendapatkan penempatan atau yang statusnya TP ya statusnya TP maupun teman-teman yang belum sempat ikut dalam seleksi ASN P3K karena mempan RBA alhamdulillah sudah menandatangani surat penetapan surat penetapan terkait pemenuhan kebutuhan ASN P3K di tahun 2023 dan kita tahu di tahun 2023 ini untuk rekan-rekan P1 itu masih menjadi prioritas jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan jika ada sorot-sorot berisik, abengan saja oke kita lanjut saja ke info intinya yang pertama alangkah baiknya jika kita melihat data dari pihak kemendikbud dulu rekan-rekan ya terkait P1 yang insya Allah di prioritaskan pada rekrutmen P3K di tahun 2023 pada saat audiensi beberapa hari yang lalu rekan-rekan ya dimana pihak kemendikbud menyampaikan ada 45.6263 peserta P1 yang dijamin mendapatkan penempatan di tahun 2023 pada waktu itu ya ini disampaikan setelah pengumuman penundaan pengumuman hasil seleksi tapi pastinya teman-teman berharap agar 45.263 ini ada tambahan ada plus-plus ada tambahan sehingga semuanya bisa terakomodir yang mana jumlahnya sempat diumumkan juga totalnya itu ada 65.860 rekan-rekan ya tapi beberapa hari yang lalu 45.263 sudah dijamin mendapatkan penempatan dan kita bisa mengecek mata pelajaran apa saja yang ditetapkan ya kebutuhannya oke ini dia suratnya Menteri Pendaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi keputusan Menteri Pan-RB nomor 149 tahun 2023 jadi ini baru rekan-rekan ya 149 tahun 2023 tentang penyesuaian penetapan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara untuk jabatan fungsional guru jadi jelas ya ini untuk guru di lingkungan pemerintah daerah tahun anggaran 2022 dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa disini kita langsung saja di bagian keputusannya nah ini dia memutuskan menetapkan keputusan Menteri Pendagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang penyesuaian penetapan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara untuk jabatan fungsional guru di lingkungan pemerintah daerah tahun anggaran 2023 penyesuaian penetapan rencan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara untuk jabatan fungsional guru di lingkungan pemerintah daerah sejumlah 108.659 Alhamdulillah rekan-rekan ya jadi ada 108.659 dari 472 daerah atau instansi jadi ada 472 instansi yang telah melakukan pengusulan kebutuhan rekan-rekan yang mana totalnya ada 108.659 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut dilakukan oleh masing-masing pejabat pembina kepegawaian atau biasa sebut PPK pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat menteri ini dengan berpedauman pada peraturan perundang-undangan segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibubankan pada daftar isian pelaksana anggaran atau DIPA pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam surat menteri ini nah ini 1 Maret rekan-rekan ya ditetapkan di Jakarta 1 Maret 2023 nah disini kita bisa lihat lampirannya instansi pertama disini adalah pemerintah AC nah disini pemerintah AC alokasi P3K nya itu 71 untuk guru agama islam jadi AC butuh 71 guru agama islam dan disini kita bisa lihat unit penempatannya rekan-rekan ya semula dan yang kita lihat di kolom yang sebelah kanan ini nah karena ini yang hasil terakhir ini semula SM1 di SMA Negeri 1 Kota Janto dan dirubah ya mengalami perubahan menjadi pertama adalah di SLB Negeri Kota Janto nah sebelumnya di SMA Negeri 1 Kota Janto berubah menjadi SLB Negeri Kota Kota Janto selanjutnya di SMA Negeri 1 Cot Giret dan seterusnya mungkin admin tidak bisa baca satu persatu dan rata-rata setiap sekolah disini dibutuhkan satu guru agama islam kecuali di SMK SMK Negeri 1 Langsa SMK S apa ini ini agak buram ya SLB Negeri 1 Aneuk Nanggro dan seterusnya ini ada yang butuh dua terus di SMA Negeri Modal Bangsa dibutuhkan ada tiga nah disini kita bisa lihat ya SMA Negeri Modal Bangsa butuh tiga guru agama islam guru agribisnis perikanan nah ini untuk SMK ini kebutuhannya ada 20 terus di nomor ketiga ini guru agribisnis tanaman 44 dibutuhkan jadi rekan-rekan fokusnya di bagian ini saja yang di sisi kanan terus guru agribisnis ternak dibutuhkan tiga guru agri teknologi pengolahan hasil pertanian 13 guru akuntansi dan keuangan lembaga 19 seperti itu rekan-rekan bisa dilihat disini kita coba cek daerah yang lain ini guru BK guru bahasa Jepang guru BK ini banyak sekali 260 dibutuhkan guru BK terus ini guru biologi 29 terus guru ekonomi 33 sepertinya yang berubah disini hanya unit penempatannya ya rekan-rekan guru fisika 73 geografi 30 guru kimia 69 matematika 159 wow banyak sekali rekan-rekan 159 oke ini masih Aceh ya ini masih di Aceh jadi ini totalnya 472 instansi oke ini kita coba scroll ini banyak sekali ini ada 800 halaman selanjutnya adalah pemerintah Kabupaten Aceh Utara guru agama Islam dibutuhkan 32 guru agama ya oke ini banyak sekali Kabupaten Aceh Timur guru agama Islam 51 terus guru bahasa Indonesia ada 23 guru bahasa Inggris Alhamdulillah guru bahasa Inggris ini ada 9 guru BK ada 6 guru IPS 14 guru kelas 104 wow 104 untuk guru kelas guru PJOK 17 guru matematika ada 3 guru perakarya atau PKWU ada 3 totalnya 239 totalnya 239 selanjutnya adalah Kabupaten Aceh Selatan ini guru agama Islam 4 guru kelas 26 guru oh ini sudah beda ya sudah lain ini totalnya kalau Aceh Selatan itu 30 untuk Aceh Barat ini totalnya kita langsung lihat 136 ini totalnya ya oke rekan-rekan jadi ini adalah penetapan kebutuhan ASN P3K untuk tahun 2023 yang sudah ditetapkan oleh Memfan RB nah disini kita lihat ini sudah ditantangkan juga oleh Bapak Abdullah Ashar Anas jumlahnya 108 659 ini akan menjadi kabar gembira bagi rekan-rekan yang tidak mendapatkan penempatan rekan-rekannya semoga di tahun 2023 penetapan tahun 2023 ini rekan-rekan juga sudah menjadi aparatur sipil negara seperti teman-teman yang lainnya amin ya informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini lebih dan kurannya admin mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton